Intro Shalom sahabat senior Bersama saya pendeta emeritus Andreas Gunawan Dari GKI Beringin Semarang Kita akan merenungkan sebuah tema Hal menderita Menderita Ya satu kata yang tidak enak didengar Kita lebih suka mendengar kata bahagia Oke saya akan membacakan satu ayat dari 1 Petrus 3 ayat 17 Berbunyi demikian Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik Jika hal itu dikendaki Allah Daripada menderita karena berbuat jahat Sahabat senior Mari kita ingat-ingat sekitar tahun 70-an yang lalu Kos Plus Ya kelompok musik legendaris ini Pernah menulis judul lagu Kisah sedih di hari minggu Ya lagu ini mengisahkan penderitaan seseorang Yang merasa sedih dan amat menderita Setelah ditinggalkan kekasihnya Kalau sahabat masih ingat Saya juga masih ingat Lirik lagunya itu berkata Aku tak mau menderita begini Mudah-mudahan ini Hanya mimpi Sahabat senior Hidup sendiri Seorang diri alone Itu sering membuat kita merasa sedih dan menderita Akibatnya Perjalanan hidup kita semakin hari bukan semakin baik Tetapi kita hanya Mengeluh Menangis Mengumpat Bahkan begitu Nah Ada seorang hamba Tuhan Yang pernah mengatakan Orang yang seperti itu Mengeluh Menangis Bahkan mengumpat Itu namanya pola hidup uhu Mengeluh dan menggerutu Rasul Petrus dalam surat ini Pernah mencatat tentang Dua macam penderitaan Yang pertama adalah menderita karena Berbuat baik Suatu hal yang terdengar Enuni Dan sulit Dimengerti Contohnya Tuhan Yesus Pernah ditangkap Diadili Disalib Untuk menebus dosa manusia Itu menderita karena Berbuat baik Dia rela disalib Untuk menebus dosa-dosa kita Itu penderitaan yang pertama Yang kedua adalah Menderita karena Berbuat jahat Ya Menderita karena Berbuat jahat Biasanya kita akan mengatakan Nah Itu namanya Tabur tuai Kalau dia Akhirnya Menerima Akibatnya Namun Petrus Menegaskan bahwa Menderita karena Berbuat baik itu Lebih baik Coba bayangkan Menderita karena Berbuat baik itu Lebih baik Terutama Kalau terjadi Atas kehendak Allah Kalau menderita Karena berbuat baik itu Membawa kita Untuk memuji Tuhan Nah itu oleh Si pengkutbah tadi Hambat Tuhan tadi Disebut pola hidup Apa AHA Lawan dari Uhu AHA Amin Haleluya Mari Kita memiliki Pola hidup AHA Daripada Uhu Di hari tua Sehingga kita Di hari tua kita ini Selalu Merasakan Syukur Bahwa kita diberi Umur panjang Apalagi Kalau sampai hari tua Kita masih diberi Kekuatan Kesehatan Kita bisa menyaksikan Aman cu Anak-anak Menantu Dan cu-cu-cu Betapa bahagianya kita Nah kita Ganti Lagunya Kos Plus itu Bukan Kisah sedih Di hari minggu Tetapi Kisah indah Di hari tua Amin Tuhan memberkati Mari kita berdoa Tuhan Yesus Buatlah hati kami Kami bersyukur Dan memuji Engkau Di saat kami Menderita Karena kami Melakukan kebaikan Karena kehendakmu Yang membawa kami Untuk tetap Berjalan Di jalan Tuhan Walaupun Harus memikul salib Demi nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati Sahabat-sahabat senior Kami dimanapun Mereka berada Amin Tuhan Yesus 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 Terima kasih.